Intro Sepasang suami istri asal bandar aja ini benar-benar memiliki tekad yang luar biasa Bagaimana tidak di usianya yang tak muda lagi masih berkeliling Indonesia berdua Dengan mengendarai sebuah mobil yang telah dimodifikasi sedemikian rupa Sehingga berbentuk camper van Sebuah mobil yang bisa digunakan untuk camping Memang benar kata-kata pepatah Tua-tua keladi makin tua makin menjadi Meski sudah pensiun sebagai pegawai negeri Teku Faisal dan Indri tak ada kata menganggur dan berpangku tangan Ia justru berkeliling Indonesia dengan membawa misi yang mulia Yaitu mengenalkan wisata-wisata di Indonesia yang eksotis itu dan tiada bandingannya di dunia ini Ide awal dari pria berusia 60 tahun ini adalah ketika ia sudah pensiun dari pegawai bank Indonesia dua tahun lalu Lantas ia pulang ke kampung halaman di Padang Sidempuan, Sumatera Utara Meneruskan hobinya yaitu mengelola sebuah radio Rau FM Istrinya Indri yang juga telah pensiun lalu ikut Faisal mengembangkan bisnis radio itu Di sela-sela berselancar di dunia maya Faisal mengetahui wisata-wisata di Indonesia yang suhu luar biasa itu Lalu timbulah keinginannya untuk berkeliling Indonesia sambil berwisata Sebuah mobil baru yaitu Toyota Foxy yang dibelinya seharga 550 juta disulap di bagian interiornya Sehingga bisa menjadi camper van atau mobil yang biasa digunakan untuk camping Perjalanan panjang itu diawali pada tanggal 6 Februari 2022 lalu Dan berangkat dari Jakarta menuju Lampung Lalu menyusuri daratan Sumatera hingga ke Banda Aceh Dari Banda Aceh, pria tiga anak, empat cucu ini lalu melanjutkan perjalanan ke Jawa Yang diawali dari Jawa Barat, Jawa Tengah Dan kemarin ia telah sampai di Tuban, Jawa Timur dan camping di halaman siput Pantai Kelapa Empat bulan berlalu dan hidup di jalanan Membuat Faisal dan Indri begitu menikmati alam Indonesia yang indah itu Jika lelah, Faisal itu tak perlu khawatir karena Indri istrinya itu adalah seorang dokter Makannya begitu pede banget pria berjiwa muda ini Selama dalam perjalanan dan berkunjung ke wisata-wisata di Indonesia Faisal menceritakan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya adalah ramah-ramah Makannya di mata dunia internasional Indonesia merupakan bangsa yang besar dan sangat ramah dengan kemacemukan penduduknya Saya sudah mulai jalan dari 6 Februari sampai sekarang jadi kurang lebih 4 bulan kita di udara Mulai dari Jakarta, Lampung, Lampung ke Krui, Melabok, Melabok masuk ke Calang, Calang, Gurute, baru ke Bandar C Mungkin ide awalnya setelah kita pensiun Kita lebih banyak di Padang Sirimpuan Mengelola Raw FM, Radio FM di Padang Sirimpuan Kita melihat Youtube Wah ini menarik juga nih Melihat-lihat wisata alam di Indonesia Ternyata memang luar biasa Keliling Jawa sudah dari Jawa Barat sudah Jawa Tengah sudah Nah ini baru masuk ke Jawa Timur Nanti baru kita lanjut ke Bali, Lombok Mudah-mudahan kita bisa jalan terus Ini betul-betul murni dari kita pribadi Apa namanya Kita nge-camp setiap tempat Biasanya kita dipandu sama teman-teman comfort fan Ini Pak Pesol Ini di Tuban ada lokasi disini ya Kita nge-camp disini Jadi supaya kita tidak merepotin orang Sudah kita siapin Bisa tempat tidur Ada dapur Kalau kamar mandi masih sederhana Biasanya tempat-tempat nge-camp itu sudah ada Selama di lokasi-lokasi wisata yang ia singgahi Faisal mendokumentasikan perjalanannya itu Lalu diunggah di Youtube di akunnya Dengan tujuan mengenalkan wisata-wisata di Indonesia yang begitu eksotis itu Sungguh misi yang sangat mulia ya pemirsa Di dalam mobil yang telah dimodifikasi itu Terdapat fasilitas lengkap yang bisa ia pergunakan seperlunya Seperti kompor, tempat tidur, kulkas, makanan, minuman dan berbagai perlengkapan lainnya Bahkan ia juga membawa ruang untuk ganti baju yang sangat sederhana dan portable itu Ya pemirsa, kita doakan saja Semoga pasangan suami istri ini sampai di Merauke dengan selamat Sambil berwisata dan membawa misi besar Dari Tuban, rencananya ia kembali ke Jepara, Jawa Tengah dan ke Jogja Untuk kemudian melanjutkan perjalanan panjang ke Bali Lombok, Nusa Tenggara Timur hingga ke Merauke Dari Tuban, Jawa Timur Vito Suarsono, Netra Channel, melaporkan Terima kasih telah menonton